Alright, hey guys, selamat datang, balik lagi bersama gue, Aji Sven, di Sokin, so, yep! Ah, ini di video kali ini kita lanjut ya ke konten yang udah kalian minta, yang udah kalian tunggu-tunggu Dan kemarin sempet banyak permintaan nih, bang, coba review rotasinya dari tim Taiwan, yaitu LGDS Nah, nih, sesuai permintaan kalian, hari ini, konten kali ini kita bakalan bahas review rotasi dari LGDS Spesial untuk pembahasan FFWS, melanjut konten-konten gue sebelumnya yang mana Kemarin ngebahas Free Fire Regional Brazil, yaitu Load sama Fluxo, kan? Nah, kali ini kita bakalan bahas LGDS asal Taiwan Tapi sebelum kita masuk ke dalam videonya, gue mau kalian untuk pencet tombol like, tombol share, tombol subscribe, nyalain notifikasi Jangan lupa, oke? Jangan lupa juga di follow Instagram gue, alright? Gue hitung dari sekarang, 1, 2, 3, 4, 5 Thank you so much, terima kasih banyak buat yang udah like, yang udah share, yang udah subscribe Semoga kalian sehat selalu dan diberikan kemudahan dalam segala lulusan, oke? So, without any further ado, yuk, masuk ke dalam videonya Oke, Blay, ini dia Dari Ronde keberapa nih, ya? Gulu apa lagi nih, Ronde keberapa ya? Pokoknya ini di bermuda Terus juga pesawatnya agak mirip-mirip kayak Grand Final FFM kemarin Pesawatnya Nggak berpihak ke arah map sebelah sini Terus LGDS-nya, start-nya, drop zone-nya di arah area sini ya Nih, si Roro dan kawan-kawan start-nya di arah area riverside sini nih Dimana lu tahu, kalau riverside sendiri itu looting-nya udah pasti terbatas gitu ya, Blay ya Tapi dia langsung dapet satu senjata gitu kan Di sini, ini Paraval Langsung ngeker-ngeker gitu Nah, arah depan lah Wow, satu orang lawannya di sana Itu Pinat Gimana kalau gue nggak salah ingat di sini, Pinat itu juga Karena terlalu lama Cari momentum sendirian di sini Akhirnya ini ya Bisa ke knock juga gitu Wah, mantep banget ya Ini kayaknya di sana, ini aktif ya Gua nggak tahu deh, di beberapa region kayaknya sekiannya aktif, Blay Mereka kalian sekiannya aktif nggak sih, coba komentar-komentar Ini LGDS by the way adalah tim yang kesekian kalinya mewakilkan Taiwan ya Berarti secara kekuatan emang LGDS nggak perlu dirabukan lagi ya kan So, kita bisa lihat juga ini di sini move-nya secara move Temen-temen dari LGDS tuh cenderung ngebagi ya kan Dari segi posisi, vision Emang itu udah lumrah banget ya Biar looting-nya lebih cepet juga Apalagi ini looting-nya terbatas Terus kita bicara karakter Di sini akhirnya ada beberapa orang yang masih mantau Wolfrah gitu Dimana kalau lo cukup pede dengan Wolfrah Lo objektifnya harus dapet kill di awal Biar apa? Biar ada yang nonton Atau biar abis lo dapet kill itu bisa convert gitu ya Dan Paloma disini Banyakan orang yang nggak tahu Paloma tuh kayak Nah tujuan bawa Paloma itu untuk tim kompetitif nih gue jelasin ya Untuk tim kompetitif untuk lo ngebagi resource lo ya Atau peluru lo yang lo dapet selama looting gitu Jadi nanti lo bisa bagi hasil sama kawan-kawan lo yang mungkin looting-nya minim gitu Nah itu gunanya Paloma Jadi disini LGDS kalau gue lihat bawa Paloma lumayan banyak Ini nggak boleh lebih dari dua sih Kalau menurut gue pribadi Tapi kalau ternyata mereka beda Ya nggak masalah juga Tapi ini dia bawa dua Paloma Artinya dia sadar Emang dia punya tipikal gameplay Itu nggak harus selalu looting terus gitu ya Karena untuk teman-teman yang nggak bawa Paloma Pasti lebih dipilih untuk ngejaga vision gitu Tapi ini yang menarik ETA-nya malah yang harus ngejaga vision Which is ETA belum dapet apa-apa sama sekali Jauh banget jalannya disini ETA ya ETA ini ibaratnya bisa dibilang all-arounder ya Atau ini ya Role yang selalu memantau sekitar gitu All-around Memantau sekitar gitu Eh sejenis flanker tapi tugasnya teman-teman nyari vision aja si ETA nih Skill-skill-nya juga dia masih pake Hayato kalau gue liat-liat Nah kita liat dulu nih move Di area Bima Sakti ada fight tuh Nih ya ini Taiwan ya Taiwan tuh jauhnya kayak gini ya Lu bisa liat ya Ini dari dalam waktu berapa detik aja Lu bisa liat Waduh ini Dua ke satu fokus ini pas banget yang Nihnya lagi mau cabut bagi posisi Oh ini ini liat ya kan Loh Langsung diadu Wah ini AN-94 An-94 Nadu AMG ini sih Jadi secara keuntungan emang Yogo dan kawan-kawan dari Team 8 nih diuntungin Nih ya teman-94 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 Terus pas tadi dia kelar dari riverside dia langsung ambil mill which is ini tadi airzoo tuh masih di area bimah sakti yang dia tadi mental airzoo pas udah sampai mill lgds-nya udah kelar dari mill langsung gerak ke arah jadi pembagian secara pembagian ini temen-temen Taiwan tuh lebih suka gameplay-gameplay yang emang gak terlalu berdekatan gak terlalu lu bisa lihat sini bimah masih ada orang-orang terus juga pochinoknya nggak ada orang kalau indoni pochinok factory circle hotel circle 2 udah ada orang gitu so narik banget dan disininya nih bullseye graveyard tuh nggak terlalu diisi oleh banyak orang nah ini ada satu tim ya ada satu tim nih si WNK ini si WNK ini yang deket gitu sama satu tim lagi di depannya tim nomor 10 ini kan tuh epic tuh dia dapet satu ya kan di jarak kayak gini doang nih WNK itu dia langsung mantaukan rumah ini nih emang ini rumah sok poin banget sih kalau dari name nam ya orang yang kelar dari name nam pasti mantau nge-standby nya disitu gitu kan so mereka langsung coba cari kesempatan tadi dapet knock itu udah cukup banget nge-delay orang gitu ya dan yang menariknya kalau dari Taiwan Paloma tuh benar-benar diperhatiin ya belah ya kalau lu mimak orang-orang Taiwan tuh udah mulai memperhatikan Paloma kenapa karena mereka sadar kalau looting tuh cuman terbatas banget gitu nggak semua orang bisa looting jadi buat orang yang emang biasa dikirim buat nge-flank atau cari vision atau jadi all around itu bisa dibilang punya kesempatan lebih untuk looting makanya dia dikasih dipercaya untuk bawa Paloma gitu ya dan ini juga lootingnya nggak hati-hati menurut gue nih toh kan oh kurang tajem apaan lihat lagi nih begini doang pakai scar kakak dikeker tuh udah setara morang Indom belum tajemnya ya walaupun kembali lagi kalau kita perhatikan ini kan pakai gun skin ya gue nggak tahu sih mereka skillnya kalau nggak pakai gun skin kayak gimana ya tapi ini bisa jadi sesuatu yang kembali lagi kita doain aja semoga nanti Indonesia tetap bisa perform lah ya siapa yang setuju ya kan I'm Indonesia lebih tajem daripada I'm Taiwan kau bawa komen kalau ngomentar nah ini setup-setupan kayak gini tuh udah lumrah terjadi ya kan di turnamen-turnamen besar apalagi kayak Taiwan sendiri punya gaya bermain emang ngandelin I'm jarak middle sampai I'm jarak jauh gitu kan Taiwan jadi salah satu yang cukup-cukup concern gitu kalau udah ada pergerakan yang kayak gini nih ini kalau lihat dari sisi map ya udah nggak mau terlalu nggak mau terlalu masuk menusuk ke dalam gitu ini mirip-mirip kayak Brazil sebenarnya dari segi setup ya cuman I'm menyaingi bersaing lah bisa dibilang ya bukan menyaingi tapi bersaing sama Thailand sama Indonesia menurut gue jadi bener-bener harus diperhatikan nih belaya secara setup so kita skip aja nah lu tahu kan belaya tadi kan LGDS dari arah Capstone ya udah kelar di Capstone langsung namanin area kota tua sininya nih dimana tadi ada Aceh juga nih disini yang tadi sempat perang di early nah LGDS nih di sini LGDS tuh pas dia tahu sirkla disini dia dia mikir nih oh kalau gue datang dari sini pasti orang-orang yang dari peak udah ada yang disini terus orang-orang yang dari clock tower udah ada yang sampai factory mungkin atau pochinok dan bener aja ya kan maksudnya itu common sense lah logika dasar gitu ketika lu berada di satu tempat di rotasi perhentian rotasi atau checkpoint lu harus bisa mikir musuh lu tuh kira-kira udah pada sampai mana misalnya yang dari peak udah sampai sini gitu misalnya yang di factory udah sampai sini pochinok gitu terus dipikirin mata-mata makanya LGDS nggak langsung masuk ke dalam sini di sini juga ada dikit skirmis-skirmis di pochinok pochinoknya udah udah keisi penuh duluan ya menarik banget pokoknya seru banget saling setup tuh ada peluru-peluru lewat bener-bener saling menjaga satu sama lainnya dan emang nggak dikasih kendor bahkan ini ada satu orang yang membutuhkan dari member LGDS juga ada di satu tim ini tim menemuk kalau gue nggak tahu ya nah ini nih LGDSnya dia nggak nggak mau ngambil ini karena di sini dia tahu masih ada orang LGDS langsung ngambil lewat jalan pantai bawah sini terus ke arah bawah kolong jembatan sampai LGDSnya dapet area sini di mana dia bisa lihat orang-orang yang dari pochino terus juga dia bisa lihat orang-orang yang dari sini yang dari rumah sabun jadi cukup diuntungin tapi dia harus lihat juga nih di sini ada satu orang lagi nih set ketutupan nama sponsor Rokoknya tiga salahnya salahnya orang yang dari sentosa lewat air ini S2 yang tadi ada di sini di awal-awal ya S2 ya ini tim nomor dua nih sayang banget S-nya harus muter dulu dia bisa lihat sini muter kan dan sirkelnya masih sesuai penumpukan sudah LGDS tinggal ngambil ini pinggir sirkel yang emang kemungkinan ada penumpukannya tuh rendah dan LGDS udah ada di tempat yang semestinya so advantage banget untuk LGDS kenapa ya lo lihat aja sendiri penumpukannya terjadi di Mars Electric sama di pochino semuanya saling on contact nih LGDS enggak LGDS bisa tinggal manfaatin satu mercusuara doang jadi kalian harus punya vision yang bagus ya jadi lu lihat nih satu-satu pelan-pelan dikirim untuk ngamanin kompon ya kan ambil mantau-mantau waktu nya masuk atau belum gitu kan jadi enggak enggak semuanya kelihatan gitu yang dikirim untuk mantau ke apa ke luar atau ke musuhnya gitu ke vision musuhnya nih kayak gini nih wujudnya sampai orang kan ditolong ya Bruce tadi udah dapetin Nemo ya kan terus ini yang bawah juga ya ini susah juga ya kita lihat nih prang yang cukup-cukup mantap paru kuinnya ini jarak-jarak middle ya ini jarak middle ya ini jarak middle ya ini dan sepikin沒有拿到任何的傷害 suatu oh gitu lu lihatnya jauh banget itu 直接一发 lontar 把威士忌给 dapet unlock batang nah ini ada lagi yang gerak ada lagi bergerak sementara Epic belum tahu nih didalam ada orang apa-apa enggak jadi dia D7net atau Ketidak Undungan lu ketika lu masuk circle belakangan Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Jangan lupa untuk pencet tombol like Tombol share, tombol subscribe, nyalain notifikasinya Dan jangan lupa juga di follow instagram Gua nih disini di follow Ya untuk mengetahui kesarian gua Gua pamit dulu dan diri diri Mohon maaf kalau baik soal-soal kata dan juga Kalau banyak info-info yang mungkin masih Belum tersampaikan karena gua hanya manusia biasa Tempatnya salah Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you guys in the next videos Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax